solusi atau cara mengatasi baterai yang enggak bisa di charge baterai charge-charge 18650 ini ini banyak ya guys bekasan dari powerbank caranya cukup mudah siapkan aja banyak dua light kabel gunting jika diperlukan nah ini adaptor casasat terus stop kontak terus ada lampu LED buat ini buat tes ini baterai yang udah terisi penuh ini yang pink-pink ini yang baterai bekasan powerbank habis enggak bisa di charge kalau ini kan yang merah masih bisa di charge ya udah penuh di charge nyala hijau kalau ini enggak ada yang nyala jadi caranya cukup mudah Oh ya ini ada karet juga belum disebutkan ini bahan nge-nya caranya cukup mudah pertama-tama kita karetin dulu ininya baterainya kita paralelkan pakai dua light kabel yang tadi sama baterai yang udah terisi penuh ini ya paralel itu plus ketemu plus minus ketemu minus ya jadi plus masukin kabelnya harus nempel ke ini ya ke kutu positifnya apa ini positifnya kawatnya ini harus nempel jangan sampai tapi enggak cuma nyelip doang tapi enggak nempel enggak connect dua-dua itu gini ya guys kalau udah jelas kita tunggu beberapa menit sambil ngopi sambil musikan apa sambil ditinggal ngepein aktivitas yang lain Hai sampai ini ada setrumnya Hai bisa menyalakan ini lampu light ini ya membuat ngetes Hai kayaknya udah cukup ya nggak usah lama-lama kayaknya udah cukup ini kita copot kita tes tadi nih semuanya kosong kalau mulutnya kok nggak nyela berarti kurang lama kurang lama ya guys ini udah lama guys sekitar empat jam waynya soalnya tadi habis mati lambuk betul-betulnya jadinya lama tapi yang nggak apa-apa kayaknya udah udah ngisi ini kayaknya ngelih 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 tak apa-apa ya ada ukannya lah hijau tinggal di Cengs selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati